Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Melai Santi dari Hubungan Masyarakat Semester 5 Regular A Baiklah disini saya akan mempresentasikan Hasil tugas UTS Hubinex Menganalisis Jurnal Pemelitian Nah yang pertama ada judul jurnal Yaitu konstruksi harmoni internal Melalui strategi komunikasi Organisasi atau studi kasus Pada humas pemerintah kota batu Nah yang kedua ada pun penulisnya Yaitu Kristiana Sahertian Dan juga Stella Elbaar Nah yang ketiga ada pun Urgensi Penelitian Nah apa sih urgensi penelitian Yang ada di dalam jurnal ini Di dalam suatu dunia kerja Pastinya komunikasi internal yang baik Itu sangat mendukung dan juga Sangat bermanfaat Untuk menciptakan suatu keharmonisan Dan suatu keharmonisan ini Akan menciptakan produktivitas Dan juga kinerja yang positif Bagi karyawan yang bekerja Di dalam suatu organisasi Nah di dalam penelitian ini Peneliti ingin melihat bagaimana strategi Yang dapat digunakan untuk Membangun keharmonisan internal Di dalam suatu instansi pemerintahan Karena instansi pemerintahan itu Sebagai ujung tombak Keharmonisan Serta kesejahteraan Masyarakat setempat Nah yang keempat Ada pun metode yang digunakan Nah metode Penelitian yang digunakan Di dalam penelitian ini Yalah metode penelitian kualitatif Metode penelitian kualitatif ini Biasanya bersifat deskriptif Yaitu memberikan gambaran Memaparkan Serta menjelaskan Fenomena yang terkait Nah selanjutnya Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan subjektif Dimana manusia Sebagai subjeknya Bisa kita lihat disini Bahwa seorang humas Adalah subjeknya Selanjutnya Teknik pengumpulan data Yang didapatkan oleh Penelitian ini Yang pertama Yaitu data primer Data primer ini Sebagai data utama Yang bisa kita dapatkan Yaitu Entah itu melalui wawancara langsung Observasi Dan juga pengamatan Nah Yang selanjutnya Ada pun data sekunder Data sekunder ini Sebagai data pelengkap Untuk Penelitian yang ingin kita kaji Entah itu dari Dokumentasi Ataupun publikasi Yang kita bisa dapatkan Serta Kita bisa dapatkan Atau menanyakan Secara langsung Kepada Para Toko Atau para Ahli yang mengetahui Serta memahami Fenomena yang Ingin kita kaji Nah selanjutnya Ada pun Yang kelima Hasil penelitian Nah dari penelitian ini Ada pun upaya Mengenai strategi komunikasi Organisasi yang dapat Membangun hubungan Harmoni internal Itu Yang pertama Ada menempatkan Tata ruang Katot Nah biasanya Kalau kita berada Di dalam Ruang lingkup Yang nyaman Dan harmoni Pastinya akan Membuat gairah Dan semangat kita Dalam bekerja Nah yang kedua Melakukan kegiatan Yang meningkatkan Harmoni internal Dimana Contoh simpelnya itu Kita bisa Melakukan Makan siang bersama Atau Mengobrol Dan juga Mengopi Santai Nah yang ketiga Dengan mengadakan Koordinasi Yaitu Kita bisa Melaksanakan Rapat kecil Hingga rapat besar Nah selanjutnya Yaitu Dengan mengadakan Rekreasi Keluarga Dan family gathering Ini bertujuan Untuk Saling mengenal Dan agar Para karyawan Serta Para pekerja Yang berada Di dalam Organisasi itu Tidak merasa Bosan Nah selanjutnya Adanya Komunikasi Yang terbuka Dimana Masing-masing Para karyawan Dan staff Yang bekerja Itu memiliki Tanggung jawab Dan bersifat Transparan Apabila Memiliki masalah Untuk itu Dengan adanya Komunikasi Yang terbuka Ini Kita akan Mencari Jalan Dan solusi Yang terbaik Untuk mengatasi Masalah tersebut Nah yang terakhir Itu ada Kesimpulannya Di dalam Penelitian ini Kesimpulannya Strategi komunikasi Itu sangat penting Dalam suatu Organisasi Karena Dimana Strategi komunikasi Dalam membangun Kekenaan internal Organisasi Dipandang Sebagai salah satu Faktor Penentu Keberhasilan Atau kegagalannya Suatu Organisasi Untuk itu Apabila kita Nanti Bisa menjadi Seorang Internal Public Relation Kita harus Mempunyai Strategi Dan juga Upaya Untuk Membangun Hubungan yang Harmoni Di dalam Internal Organisasi Dan Mungkin Hanya itu Penjelasan dari saya Mengenai Jurnal ini Apabila ada kesalahan Mohon dimakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati